...menjadi sangat krusial, karena pemilih adalah basis legitimasi kepemimpinan Kepala Daerah selama 5 tahun. Kepala Daerah kemudian hasil survei menjadi penting bagi untuk dibaca oleh stakeholder pemilu 25 Mei sampai tanggal 1 Juni 2024. Ini tingkat popularitas dan aksesabilitas. Responden ketika disodorkan pertanyaan apa ini, yang pertama adalah yang menyebut dengan nama Subandi, Haji Subandi, 91,8% masyarakat Sidoarjo sudah mengetahui nama ini. Orang ini sudah diketahui oleh masyarakat Sidoarjo 91,8% dan Solek 39,8% kemudian Sidoarjo 19,6% kemudian Nimi Idayana 5,4% Kulen Sidoarjo 35,1% kemudian Sabsul Haji 41,85% Tri Susilawati 5,1%. Yang menyebut dengan nama Subandi, 42,4%, Amir Aslihin 25,8%, Usman 10,5%, Fadutomo 4,8%, Solek 4,1%, Haji Subiyono 3,7% dan yang menjawab tidak tahu 8,7%. Ini sebaran, sebaran di semua kecamatan, di Sidoarjo, Subandi ada di 35, di kecamatan Sidoarjo 35,8% Amir Aslihin 31, Usman kemudian Fadutomo. Ini di setiap kecamatan. Sedati masih menjadi basisnya Subandi, kemudian Tanggulangin, yang menjadi basis adalah Sedati, Tanggulangin, kemudian Kerembung, kemudian Taman, Sukodono, Waru, dan Gedangan. Tetapi, Haji Subandi kalah di posisi dengan Amir Aslihin, ya, kalah di kecamatan Jabon. Kecamatan Jabon dibenangkan oleh Amir Aslihin dan kecamatan Purong. Sedangkan di Tanggulangin, di Tulangan, semuanya di Blok. Amir Aslihin dan Subandi, ini kecil, malah Usman yang agak tinggi di kecamatan Tulangan. Ini peta perkecamatan. Kemudian, basis pemilih partai politik, ya, yang kemarin memilih partai politik di 14 Februari kemarin, yang basisnya PKB 23,6, yang memilih Subandi 35,6. Kemudian, pemilih PKB ini memilih IIM 25,1, memilih Usman 12,9, Fanyu Tomo, kemudian Soleh, dan yang belum menjawab 18. Kemudian, Gerehda, yang memilih Subandi, ini 29. Kemudian, memilih Amir Aslihin, 12, Usman, Fanyu Tomo, kosong, kemudian Soleh, 2,8. Pemilih partai Grandra, mayoritas masih belum menentukan pilihannya. Sama dengan pemilih PKS dan partai demokrat. Tetapi, biasanya kecil. Tulangnya kecil, ya, pemilih PKS ada di 6,7, kemudian pemilih partai demokrat ada di 3,6. Tetapi, tingkat belum menentukan pilihan paling tinggi. Sedangkan, paling besar, ya, paling besar partai politik, paling besar memilih Subandi adalah pemilih partai Golkar dan pemilih partai Nasdem. Ini, yang memilih pemilih partai, kedua partai ini, banyak menyokong dari Subandi. Kemudian, dari segi umur, usia, Amir Aslihin unggul di umur kurang dari 17 sampai 25 tahun. Ya, 17 sampai 25 tahun Amir Aslihin ada di angka 37,9, kemudian 26 sampai 40, 31,5. Ini dimenangkan umur, dari peringkat umur, dimenangkan oleh Amir Aslihin. Tetapi, di umur 41 sampai 56 tahun, ini Subandi menguasai betul 50 persen lebih. Nah, ini, ya, elektabilitas cawan wakil bupati. Ini Idayana, ini masih agak stagnan, kemudian Zainal Abidin 30,7, kemudian Saifun Islam. Meskipun popularitasnya besar, tetapi elektabilitasnya kecil, Kulem 8,3, Samsul Hadi 7,2, 7,5, kemudian Edi Widodo 5,2, dan Tri Susilo 1,8. Tak kalah kami pasangkan dengan tiga pasangan calon, ya. Subandi Mini ada di angka 43,6, kemudian Amir Aslihin Jainal 30,4, Fandi Utomo 3, Susilo 7,5. Kemudian, Subandi tak kalah dipasangkan dengan Subandi Kulem, dari 4,3, tadi dengan Mini, kemudian kami pasangkan dengan Kulem, maka ada penurunan. Sedangkan, Amir Aslihin, ya, Amir Aslihin yang tadi dipasangkan dengan Zainal Abidin di angka 30, dipasangkan dengan Usman, juga ada penurunan, ya. Tetapi ada kenaikan, eh, Subiyono, Subiyono dengan satu lagi 9,5. Tak kalah kami pasangkan Subandi dengan Zainal, ini hampir sama dengan Subandi dipasangkan dengan Mini Idayana, tetapi lebih tinggi Subandi dengan Mini Idayana. Kemudian, Amir Aslihin dipasangkan dengan Mini, ada sedikit kenaikan, dibandingkan dengan Amir Aslihin, Zainal Abidin. Ya, ini pasangan yang sudah head to head. Kemudian, Subandi Mini Idayana, kalau terjadi dua pasangan, maka Subandi Mini Idayana ada di angka 52,8%, Tandu Tomo Subiyono, 14,5%, dan yang belum menentukan pilihan, 32,7%. Paduli dan perhatian pada masyarakat masih menjadi isu yang paling sensitif, ya, yang paling bagus, ya, untuk dibuat tagline dari semua kandidat. Kemudian, media online masih menjadi referensi masyarakat Sido Anjo dan televisi, ya. Kemudian, masyarakat Sido Anjo sudah 92,7% mempunyai HP Android. Kemudian, mempunyai aplikasi WA, aplikasi TikTok di 71,9%, kemudian Facebook 6,5%, dan YouTube Instagram 57,3%, YouTube 56,2%, Twitter 20,5%, dan yang lain masih kecil, lain dan kelihatan. Mungkin berubah ada di angka 40,7%. Memungkinkan berubah. Apa penyebabnya berubahnya pilihan? Likisan dan amplop 52,7%, ajakan keluarga, ajakan tokoh masyarakat atau PIAI, karena mengetahui visi dan visi. Ini kesimpulan, secara popularitas, Haji Subandi masih tertinggi, kemudian, ini tiket, calon bupati, kemudian calon wakil bupati, Mimi Idayana masih tertinggi, elektabilitasnya, Subandi masih di angka 42,4%, Amir Asmi di 25, kemudian elektabilitas calon wakil, masih bersaing ketat antara Mimi Idayana dan Zainal Adhidi. Mulai begini, saya pulih selam, kemudian, persepsi publik, perhatian dan peduli masih menjadi isu yang paling menarik di masyarakat Sidoarjo, media online masih paling diminati, sebagai referensi media paling sering dibaca dan diakses. Kemudian, masyarakat Sidoarjo, mayoritas menggunakan media sosial, mempunyai HP Android. Untuk kampanye door-to-door, menjadi favorit kesukaan warga masyarakat Sidoarjo, baik calon bupati, bapak wakil bupati, masih memungkinkan mengubah pilihannya sebanyak 40,2 persen, dan yang menyebabkan berubah pilihan diberi dikisar oleh talon, sebanyak 52,2 persen. Baris kompulitasnya juga lumayan, nilai elektronisnya juga lumayan. Kira-kira faktor apa yang membuat Handi Utomo ini banyak disukai, ataupun ada penyuka di masyarakat Sidoarjo? Nah, begini, FU ini sebenarnya tidak terlalu asing, begitu pernah menjadi DPR melalui Dapil Jawa Timur Saku, Surataya Sidoarjo, kemudian, dan dari PKP juga pernah tetapi gagal, sehingga masyarakat Sidoarjo tak kalah kami sodorkan nama Handi Utomo, ini banyak yang mengenal, sehingga dari segi keterkenalan itu, banyak yang mengenal itu adalah masuk dalam popularitas, meskipun secara elektabilitasnya masih perlu perjuangan kalau memang ingin running di pilkada nanti. Setiap survei, itu pasti ada namanya pembentahan sampai di tingkat kecamatan. Tetapi rata-rata ini jarang diuncul. Karena biasanya ini adalah data ini dimiliki oleh para kandidat ataupun tim sukses daripada calon. Karena ini akan mengetahui posisi di kecamatan mana yang dia lemah, posisi di kecamatan mana yang dia kuat, dan posisi di kecamatan mana yang harus dikendor. Nah, kalau melihat dari komposisi ini, ternyata ada tujuh kecamatan yang masih ada keseimbangan antara Mas Iin dengan Pak Bandi. Ada di tujuh kecamatan. Satu contoh, ya. Satu contoh di kecamatan kota. Pak Bandi di 35, sedangkan Amir Aslihin di 31. Ini saling artinya punya basis tersendiri di dua kecamatan ini. Eh, di satu, di kecamatan Sidoarjo ini. Meskipun di kecamatan Sidoarjo ini, Pak Bandi masih unggul. Kemudian, kecamatan Buduran juga seperti itu. Ternyata Mas Iin masih agak kuat di kecamatan Buduran. Meskipun Pak Bandi unggul di kecamatan Buduran. Tetapi terlihat tak kalah disedati. Mas Iin lemah sekali disedati. Disedati Mas Iin lemah, tetapi Usman agak kuat di situ. Ya, Usman agak kuat. Tetapi Pak Bandi 50 persen, 50,4 persen. Kemudian, ya, di Jabon, di Jabon ini Pak Bandi ada di 36, sedangkan Mas Iin ada di 38. Jabon berarti ada basisnya Mas Iin. Pendaftaran masih di bulan Agustus. Ada dua bulan ini, maka calon harus menginjau untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di kecamatan ini. Terutama nanti di awal-awal bulan Juli, pasti di semua partai politik akan ada yang namanya survei dari DPP untuk merekomendasikan sebagai rekomendasi calon dari partai. Bandi yang notabene-nya sebagai ketua DPC masih di angka ada 35,6 persen. Kemudian Mas Iin ada di angka 25, tetapi di pemilih Golkar, pemilih Golkar ada di 69. artinya kalau dibandingkan PKB, pemilih PKB dengan pemilih Golkar, ini lebih mayoritasnya Pak Bandi, pemilih Golkar dan Nasdem. Pemilih Nasdem ada di 51,7. Kemudian PKS, ini lebih banyak belum menentukan pilihan. Pemilih PKS, termasuk Demokrat. Bisa saja karena imbas safari, sehingga diketahui oleh pemilik yang grassroot dibawa, seakan-akan Golkar sudah memberikan rekomendasi terhadap Pak Bandi. Padahal satu sisi PKB itu menginginkan ketuanya sendiri yang maju. Seperti pengurus kecamatan itu loh Mas. Bisa saja seperti itu. Artinya, karena mungkin dari, makanya pembrandingan media ini sangat penting sekali. Yang diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat Sidoardo, ternyata yang lebih banyak pemilih Golkar, meskipun secara prosentase ada di 8, 8,7 pemilih Golkar, lebih banyak memilih Subandi. Karena mungkin pemframingannya dari ketua DPC-nya, ketua DPD ya, Golkar DPD-nya, ketua DPD-nya, belum meyakinkan untuk kepemiliknya bahwasannya dia akan mencalonkan. Secara umum, memang saat ini, Subandi masih mengalami, masih tertinggi. Tetapi, ada yang, trennya menaik, sama-sama menaiknya sebenarnya. Subandi juga mempunyai tren kenaikan, Amir Aslihin juga mempunyai tren kenaikan. Tetapi, ada perbedaan, kalau Subandi, ini sangat unggul buklak, di pemilih-pemilih, umur 40 tahun ke atas. sedangkan Amir Aslihin, ini menguasai di pemilih-pemilih umur 17 sampai 25 tahun. Artinya, pemilih milenialnya masih dikuasai oleh Amir Aslihin. Untuk saat ini, kalau memang nanti partai politik itu, apa itu namanya, bisa menggabungkan, dari artinya, koalisi, bisa tiga pasangan. Minimal, minimal dua pasangan. Yang saat ini, di Sidoarjo, yang bisa mengusung sendiri, hanya PKB. Yang lain harus koalisi. Termasuk, PDI. PDI harus koalisi, karena jumlah kursinya masih ada di angka 9 kursi. Sehingga, butuh bantuan, atau butuh koalisi dengan satu kursi. Kalau hitung-hitungannya di Harsi sendiri, kalau PKB sendiri, yang lain, mana sama mana. Bisa saja, kalau PKB sendiri, maka bisa saja nanti, koalisi nasional, koalisi Indonesia Maju, karena seperti yang terjadi di beberapa daerah, koalisi Indonesia Maju, yaitu Gorkar, Grendra, dan yang lain-lain, ini tetap bisa menjadi satu. Sehingga, sehingga tak kalah ini terjadi, maka potensi tiga calon ini, lebih besar. Begini, malah Fandi Utomo itu, lebih banyak dipilih oleh masyarakat PDI. Karena Fandi Utomo itu, kemungkinan, kemungkinan, meskipun daftar dari beberapa partai politik, mungkin untuk mendapatkan rekom. Karena rekom di PKB itu, kayaknya pertarungan antara Mas Igin dan Mas Bandi, Pak Subandi. Pengaruh dia mantan itu juga? DPR itu? Bisa mempengaruhi. Mempengaruhi juga. Karena artinya, karena beliau sudah mantan DPR, kemudian beliau juga dikenal oleh masyarakat Situarjo. Di survei, Pak Usman terdengar beda sama kemarin, mulai tidak ada yang bisa renak di meter. Di survei kami, Usman ada kenaikan 1%. Yang kemarin ada di angka 9, sekarang ada di angka 10. Artinya, ada kenaikan 1%. Yang sangat signifikan kenaikannya adalah, Pak Mas Igin, Mas Igin ada signifikan kenaikannya. Ya itu tadi, mengambil hati pemilih pemula. Sekali, karena dari segi media sosialnya, juga sering sudah dianggung oleh, apa itu namanya, oleh masyarakat, oleh teman-teman milenial. Karena, kalau melihat, apa itu namanya, pemilih milenial ini, lebih banyak kecenderungan dia yang melihat mulai sosial. Mas Baik, tadi kan Pak Bandi sangat tinggi, jika tidak dapatkan rekom dari BKBD mungkin kan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi, artinya kalau Pak Bandi sampai tidak direkom oleh PKB, kemungkinan besar lewat Golkar, Nasdem, dan Grandra. Potensi juga itu. Kalau itu terjadi, maka potensi tiga pasangan akan terjadi. Tadi yang menarik juga itu, ternyata masyarakat di Dorje masih, kemungkinan pilihan berubah itu tinggi. Dan karena menunggu serangan pajak, nah itu, itu menunjukkan masyarakat kita itu makin pintar, gergas, atau gimana Pak? Ini memang hampir rata-rata ya di Jawa Timur. Itu tingkat money politiknya masih tinggi. Tetapi ada di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu akan lebih di angka 80 persen lebih. Terima kasih. 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 Terima kasih.